Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi ini uniknya tuh biasanya petilasannya tuh berupa makam, ini berupa ranjang Nah itu uniknya tuh yang ini, kibuyut tanggal Nah memang di Bung Karno pun pernah singgah disini juga Nah beliau itu siapa? Hanya keturunan dari Siripon, namanya siasat beliau Nah beliau itu kenapa dinamakan Mbak Kuli tanggal? Karena kan pada zaman dahulunya beliau itu menciptakan tanggal Pada tanggal 1328, dia ada kubangannya Jangan lupa subscribe, like and comment channel Ayo ke Banten Ayo ke Banten Assalamualaikum sahabat Ayo ke Banten Kali ini kita akan mengunjungi sebuah petilasan yang sangat unik Yang ada di Pinang Tanggerang Seperti apa keunikannya? Seperti apa ceritanya? Seperti apa suasananya? Yuk kita sama-sama nonton Seperti biasa, sebelum kita memulai Marilah kita sama-sama menyampaikan salam kita Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Walali Sayyidina Muhammad Kita sekarang akan menuju makam kibuyut tanggal ya Pak Ibu teh, kojak Kojak Jadi kita sama-sama Karena ini hal ke atas Terima kasih telah menonton Jalanannya tuh Seperti ini ya lingkungan belakangnya tuh Kita akan jalan terus Nah ini dia kibuyut tanggal Ini depan Nah kita masuk ke dalam makamnya yuk Ini di depan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini ruang zikir Ini adalah ruang tirakatnya Jadi kalau mau tirakat berdoa disini agak lamaan dikit Nah ini ruangnya Ini lampu Ini ruang tirakatnya ini Ini apa nih Pak? Ini apa? Ini apa ini? Ini? Ini mekayuk Nah disini naruhnya Karena kan leruhur orang zaman dulu Malu begini Nyarinya ini Gitu Oke kita masuk ke dalam ya Pak Ya samaikum Masuk pak Sedangkan pak Kita masuk ke dalam Assalamualaikum Ini Ini ranjang ya Kenapa ada ranjang nih Pak? Ya emang udah dari dulunya seperti ini Ada ceritanya pak? Ya mungkin ceritanya Banyak dulu-dulu juga ya mungkin Ya ada yang sepulnya tahu Ya sepulnya juga enggak kan Apa itu yang bapak tahu pak? Ya kalau yang muda-muda Makan hanya tinggal Tinggal ngurus Tinggal ngurus Tinggal ngurus Tinggal penerus Ya Tuman asal usul cerita Ya mungkin Sedikitnya Nah yang muda Ya pula yang muda Yang tuanya juga mungkin ya Sedikitnya Bapak tahu kan Gitu Enggak ngalamin lah Karena yang saya tahu ini Dia orang lama disini Orang lama Itu Enggak Enggak ngalamin sih Saya juga adanya Ini pak Ya tak Sebab dasarnya dulunya juga Ini bukan seperti ini Enggak Tuman hanya pas Segini gedenya Juga bukan Gini Pager Pager Semua ini juga Pager Tuman hanya Bisa mungkin Satu orang Atau orang juga Kemarin Ngepet pager Dulunya Ya Itu Satu Tunggu Yang Gak Tau Gak 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 Yang Gak 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 Tunggu Gak Yang Bu Gak 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 Ya Kalau Mang Ya Gak 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 Ih Gak 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 sejarahnya apa enggak tahu kenapa ada ranjang di sini juga enggak tahu kenapa disebut beli tanggal udah udah ngikutin dari dasar dari zaman dulunya dari zaman dulunya yang buatnya pengurus-pengurus disini kan abis dia-dia-dia udah berganti yang saya ingat aja ingat di sini penerusnya sekarang yang udah tahu udah cicit-cicit itu hanya kemarinnya mah kalau baru-baru cuman setelah Bapak Nimi wafat adeknya tuh sementara Bapakuna setelah Bapakuna baru nih nih yang anaknya sementara kalau sekarang kemarin mah ditunjuk cuma satu sahrone berhubung kedepannya ini ya mungkin yang disininya ada berubah begini-gini jadi sekarang ada tiga tiga kuncin-tiga kuncin lah bukan-bukan yang orang-orang yang inilah orang-orang muda bukan keturunan Juru Kunci semuanya Oh ibu bantu bukan-bukan keturunan Juru Kunci bukan nama-namanya bukan makam itu dipanggil seperti mako kalau makam adanya di luar jadi kalau makam itu Ayo ke Banten channel YouTube ingin mengurai sejarah di sini maaf ya Bapak siapa? Pak Cecep silahkan Pak penjelasan masalah sejarah di sini komen saya tahu benar karena saya juga orang-orang muda yang takut saya salah fitnah apa gitu jadi ya minimal nggak detail gelobahnya ya Pak ya itu cuman indahkannya peti rasana matangnya beliau tanggal cuman budi keadaan cuman beliau tahu ya jelasan itu menurut sejarah buku ibu makam ini ulama terjuang ulama ulama ya penyihat Islam ya cuman tahu berapa tahun berapannya saya sendiri berapa tahu artinya beliau ulama ya karena cerita ini ini dari temurun temurung yang dari rancang pun juga rancang tahun berapa ini jauh enggak ada yang ngalahnya nama itu nama-nama Soekarno perjuangan waktu itu perjuangan kemerdekaannya lebih lah mungkin ini lihat ratusan tahun ya sini aja apa lanjangnya jadi seranjang ini saya punya ingkong ingkong lagi ini jaman kita kita ngkong aja nggak ngalamin renang begini di kolongnya apa nih Pak ya itu mau nggak di apa tanah sih tanah biasa jadi kita tuh istilahnya berdoanya di cuman kemakam ini aja eh ke ranjang ini petilasan ini petilasan ini petilasan ini jadi dibilang namanya dibilang makom namanya enggak sepanah kuburan jadi hanya petilasan jadi nggak bedanya kita nih seumpama dari mana-mana kita kalau pasar main kemana terus ada pohon ya kalau kayaknya tempat berkumpulnya nah para misalnya aku lakukan musyawarat di sini ya nah itu lah jaman zaman dulu udah ada aja begitu ya enggak lama sejarah ya ini pembuktian kepada cucu-cucunya rancang hanya ranjang jadi tidak ada makam hanya ranjang aja patilasan patilasan jadi disebutnya patilasan nah di kolong ini pun hanya tanah biasa gitu loh jadi ini uniknya tuh biasanya petilasannya tuh berupa makam ini berupa ranjang nah itu uniknya tuh yang ini kibuyut tanggal gitu loh petilasannya adalah ranjang petilasannya ranjang dan bukan petilasannya seperti pada umumnya yang petilasannya berupa makam ini petilasannya berupa ranjang ya nah ini lokasinya seperti ini suasananya seperti ini inilah petilasannya kibuyut tanggal peribadah saja jika mengetahukan katanya kuburan gitu kan lebih jelajah bukan kuburan tuh mako makom petilasannya beristirahannya dia dari mana dari mana pulang itu beristirahat berkat lagi kemana pulang disitu beristirahat berkat lagi kemana jadi bukan maku bukannya makam makom makom tapi makomnya berbentuk bentuk ranjang enggak ada bentuk makom kayak biasa ya bentuknya ranjang itu uniknya gitu kalau dimana-mana mungkin ada makam ya makam sebutan akan kalau dilasan juga bisa petilasannya mungkin kan bisa berurutan tetap satu ini ada dia ini dia berarti jaman dulunya ini hutan tau-tau ada ranjang aja ini kan dipanggil emang hutan jadi makanya kalau kata yang denger-denger saya denger dulu mungkin saya udah dapet ini kan namanya tempat ini seluruh seluruh tanggrang kalau kata orang itu kan emang-emangnya dia yang mayungin jadi antara tanggrang sama dia itu berbanding sama samanya dulu dipanggilan disini orang sebutan orangnya orang kampung sebutannya utang ini emang berkayutan berkembang lagi lah kedepannya apa sebutannya kuburan gede berkembang lagi kedepannya sekarang dipanggil kerama tiga kan dulu-dulu kita naik aja kalau ada hujan bikin dulu juga kan enggak ada jalan kemarin inilah ya namanya di tengah kebon ataupun di tengah hutan namanya ya kalau lagi ada yang ada kalau kali-kali-kali tapi kalau dengan ada di sini mah ada aja pada ngobrol-ngobrol kalau ngobrol-ngobrol yang maaf daripada di rumah instan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang tadi info yang kurang maka dengan ini kita minta penelusuran dari Bang Guntur untuk melanjutkan info tadi di bagi tanggal silahkan ya memang tidak lanjut tadi bagi tanggal tadi itu ya dibilang kurang singkron ya memang kurang singkron kita mulai aja memang bagi tanggal pertama kunci pertama itu Bapak Nini kedua Bapak Una ketiga itu Hongkong ini keempat itu Samsuri kelima Bapak Lancong nah ke-6 Sahroni nah memang di Bung Karno pun pernah singgah disini juga mutunya ada di bagi tanggal nah beliau itu kenapa dinamakan bahku di tanggal karena kan pada jaman dahulunya beliau itu menciptakan tanggal pada tanggal 1328 dia ada gobangannya ada gobangannya oh iya itu dia menciptakan tanggal sudah di tanggal karena dia menciptakan tanggal disitu di depan padahal beliau adalah sesari pijatullah alai sumber nujati ya makanya patilasan ada ranjangnya ya beliau seperti kayak gitu seperti itulah beliau itu sosoknya yang pernah saya ada gitu memang dia agak tinggi dia itu botong jauh lah ciri-cirinya nah paling gitu karena kan saya hampir lama juga disitu hampir 4 tahun lah disitu saya nah kalau saya sih menyebutnya Mbak Budi Tanggal Ibu Sakti Gaya Murni itu saya menyebutnya Mbak Tua Mbak Tua Mbak Kumpi Mbak Kumpi itu kalau saya menyebutnya kalau saya menyebutnya itu kalau saya bawa tawasulan ya karena saya tau dari ya pernah ngobrol juga sama orang Pemahastaf itu nah Pemahastaf pernah ngobrol saya sama dia dia masih ada gobangannya sama dia pada tahun 1398 pergerakan para wali ya nah pergerakan perancangnya itu itu kalau mau disamin sama di Bogor gitu di Bogor pernah saya diajak ngambil ranjangnya ada di Bogor di kampung apa gitu ada di Bogor Rasan ya kayak di Lasan di Lasan ya tepat duduk kepat tidur tepat ngajar para wali memang ranjangnya itu ya memang ya udah lama sih waktu jaman memang Kong Nimi juga memang udah ada ranjang lama nah Kong Nimi dulu memang dia merah kambing kambingnya itu ada kambing kebitnya disini jadi kalau kondangan itu dia ikut kambing tuh makan kue ikut dia Kong Nimi kan bawa sepeda tuh pakai sepeda dia ikut kambing kenditnya tuh ikut kondangan memang kalau saya kan disitu ya di Bogor tanggal dulu karena emang rumah kan Hong Kong disitu dulu kalau kita ngajar itu naik rayap saking tingginya ya saking tingginya ya kalau sekarang pendek karena udah dibangun ya pendek pendek abdulnya nih biarkan juga abdulnya mandi dulu di sumur setapak uduk dulu di sumur setapak nah baru kita perlu di atas kita mandi di sumur setapak kita berbersih disitu di sumur setapak nah kita sambil uduk disitu kita naik atas kalau kita di dalam atas tuh makanya pulang pergi aja dulu tuh dia sumur setapak ke atas sumur setapak ke atas di dalam hmm itu dulunya ya iya memang ya sumur itu seperti ya mirip tapak kaki mirip memang tapak kaki sih gak disebut sumur setapak kaki iya tapak kiri itu mirip nah kuncin pertama itu dulu kuncin pertama sumur setapaknya bapak oyong bapak oyong ganti bapak deman bapak deman ganti pasangan pertama sumur setapak bapak oyong baru selesai dua 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 se Terima kasih telah menonton